Kalo diinget-inget, dulu pertama kali nyobain seblak gak terlalu suka Karena kayak aneh gitu gak sih rasanya Namanya juga pertama kali nyobain gak sih Tapi kedua kali nyoba aku suka Karena emang cocok sama lidah aku Makanya jadi penasaran apa sih seblak itu Karena kalo dilihat-lihat cuma dari kerupuk mentah ya Buatnya kayaknya simple banget gak sih Yaudah deh karena penasaran Cus aku mau cobain buat seblak sendiri di kosan Dengan bahan-bahan yang ada Seperti biasa, karena aku suka tuh guys Jadi untuk mangungnya aku lebih banyakin cabai rawitnya Dan memang kalo untuk seblak itu aroma khasnya ada di kencurnya gak sih Jadi kita banyakin kencurnya ya Ini bumbunya sudah aku haluskan Dan kita tumis sebentar Kita tambahkan air sampai mendidih Lalu kita tambahkan 1 butir telur Kalo mau telurnya banyak bedas ya Bisa tambah lagi Nah ini aku masukin isiannya Karena aku gak punya kerupukan Jadi aku gak pake kerupuk Ini aku tambahin bumbunya Ada garam, gula, dan penyedap rasa Kita tutup dulu sebentar Supaya isiannya matang Next aku tambahin sayur Karena aku gak punya sayur juga Jadi aku pakenya kol aja Dan ini aku tambahin mie sedikit aja Yang tadi sudah aku rendam dengan air hangat Lanjut aku tambahkan seledri Supaya aromanya lebih wangi Kita masak lagi sebentar Supaya semua bumbunya meresap Aduh tuh kan enak banget gak sih Pokoknya gak kalah deh sama seblak mama-mama ngejualan Just coba it